Wujo, Stephanie bilang, waw, waw, yang berbeda Terus kalau si Sawa bilangnya, tetap mama sih Cuma lebih kayak mama Korea, kata-kata gitu Mami sedikit banget Nidur, nidur, nidur Mami, eh jangan jalan aja Gue asesnya, langsung aja ya, Mami Mami itu memutuskan untuk Normasi-normasi ini Karena udah merasa perlu aja Di umur 50 lebih ini, kan Tahun ini Saya 57 tahun Jadi di umur sebelum 50 tahun Udah pengen Punya keinginan gitu Pertimbangannya apa mungkin? Pertimbangannya Karena ingin terlihat lebih segar Terlihat lebih muda Gitu kan Karena Saya tidak mungkin Saya ingin terlihat muda Terus Kalau tidak makeupan Kan pekerjaan saya Mengharuskan saya ber-makeup Beruntung Yang bisa ditutupi oleh Makeup, ya kan Tapi kan Saya orangnya yang tidak suka Makeup heavy atau Makeup tebal kalau sehari-hari Kalau gak lagi kerja, kalau lagi banyak lagi nyanyi Jadi ya Pada saat tidak makeupan itu Terlihat tuh bahwa Pasti itu terlihat capek, lelah Karena ada kantong mata Ada kerutan yang timbul gitu Jadi itu sih Tersebut itu Tidak percaya diri gitu Lebih kepada Ingin happy Mami responan anak Apa sih? Lucu Stephanie berdua Wow, wow Risa turunan Terus kalau sisawa bilangnya Tetap Mama sih Cuma lebih kayak Mama Korea Kata-kata gitu Ini prosedur orang aja Ada masukan gak dari anak-anak Tidak Mereka bilang Pokoknya Selama Mama senang Kita juga senang Berapa lama sih? Berapa lama berada di Korea kemarin? Di Koreanya hampir 3 minggu 3 minggu sih Lebih 3 minggu lebih sehari Dan ini? Waktu operasinya 9 jam 10 jam Terus Prosedurnya Ada Face lift Ada Forehead lift Neck lift Kantong mata Sama Fat graft Fat graft itu kayak Sebenarnya kayak filler Tapi mengambil dari lemak Kita sendiri Jadi lemak yang gak buat Yang dari tubuhku Yang dari tubuhku Diambil dari paha dalem Kalau ini Diisi ke Kan tadinya kan Kening itu kan Dekok-dekok gitu ya Enggak rata gitu Kayak Jalanan yang belum dibenerin gitu kan Terus kerutan banyak Jadi itu Fatnya Ditransfer ke situ Tapi Kenapa bagian Bukan paling Bagian mana? Pasti yang paling Favorit setelah Dibedan Semuanya Hampir semuanya Seneng banget gitu Pokoknya Puas Dan Tidak Menyesal Gitu Karena Memang tujuannya Untuk diri sendiri Saya tidak mengejar orang Untuk suka Saya tidak Berharap Tidak memaksa orang Untuk Kalian suka doang Enggak Banyak opini Yang saya tahu Beredar di luar sana Karena Cuma itu hak orang juga Cuma Yang penting Kenapa di Korea Mamping Kira-kira menggocek Berapa Biayanya Terserang Terserang Soal biaya Saya memang tidak 100% Endorsi Tapi Saya tetap ada Bayar Tapi Spesial Price Kenapa saya Seterbuka ini Karena Saya ingin Share Saya juga Ingin memberikan edukasi Bahwa Kalau ingin Melakukan Operasi Atau Perawatan Apapun itu Berhubungan dengan Percantikan Jangan Asalan Jangan Karena Harga murah Tapi Resikonya Sangat besar sekali Bisa Malah jadi Penyakit baru Tapi Bener Akusan sampai Milyaren Enggak Enggak sampai Butuh waktu Berapa lama Untuk maju Oke Untuk Pergi ke Korea Untuk Pada tahun 2020 Sekuling pandemi Sudah hampir berangkat Tapi Akhirnya Dikutuk dulu Dikutuk Lalu Tahun 2023 Inilah Terwujud Keinginanku Tapi proses Recoveringnya Berapa lama Mami Dan emang ini Bentuk yang udah Belum ini masih Bekal sih 6 bulan itu Bentar-bentar yang Kembali Jaringan-jaringan otot Kembali nempel aja Jadi masih dekat Tapi Kata dokter Kondisi Tumuh Saya tuh bagus banget Gitu Mungkin gak kerja hidupnya Gak ngerokok Gak ngerokok Jadi minim Bleedingnya tuh sedikit sekali Gak ada memar Gak ada biru Gak ada Apa namanya Swollen Atau bengkak yang luar biasa Gitu Hanya sedikit merah disini Sama di Antara alis gitu Mungkin karena ada stretching Gitu 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 Kayak orang ngekonjuk itu gak ada, beruntung karena itu. Karena ada beberapa pasien yang ngerokok-ngerokok juga bleeding banget. Terus karena juga dikasih obat dan pumpkin juice, disana tuh, oh saya minum pumpkin juice tiap hari, yang jatahnya mesti 3, saya minum 2-2, itu juga membantu pemulihan. Tapi juga setelah operasi pun, disuruh langsung jalan. Jangan di kamar aja, supaya melancarkan peredaran darah dengan peredaran darah lancar, berarti bisa membantu pemulihan. Maintenance-nya gimana, Mam? Pengennya kayak siapa? Pengen kayak PT DJ waktu muda. Maintenance-nya gimana, Mam? Itu tetap harus dirawat, bukan berarti setelah operasi terus di tengah rawat, tetap harus skincare. Skincarenya masih khusus untuk setelah operasi. Dari ID Hospital juga dikasih skincare yang khusus itu. Terus setelah ini ya tetap harus dirawat, tetap harus dijaga, supaya bisa bertahan lama, kan? Ya mungkin bisa lebih dari 15 tahun. Misal 20 tahun lebih lama, gitu kan? Akan-kan bisa bertahan sampai 3 tahun. Karena kan tetap ada proses alaminya yang terjadi dalam kutu yang kita nggak bisa lawan. Ada kontrol lagi, balik lagi ke Korea? Ada mungkin 6 bulan sampai 9 bulan lagi dikontrol. Mami tips mungkin. Nggak boleh pedas-pedas, nggak boleh terlalu asin, padahal suka pedas. Gue untuk nggak terlalu suka asin, tapi ya oke. Mami tips mungkin awet muda gimana, Mami? Sangat puas, sangat happy. Itu yang penting sih. Sekarang kan puas, kalau dulu memang tidak merasa puas dengan wajah asli atau gimana? Saya juga puas, bukan berarti saya tidak suka dengan saya yang dulu, gitu. Jadi, beautiful before and beautiful after. Mami tips mungkin awet muda nih, makin cantik. Tips awet muda harus dari diri sendiri, ya. Kita harus merasa happy dulu untuk provide happiness. Kita harus bahagia dulu dengan diri sendiri, baru kita bisa menyebarkan kebahagiaan. Kalau kita penuh dengan rasa iri, dengki, gitu. Bagaimana kita bisa menyebarkan bagian buat orang lain kalau diri dengan iri, dengki, gitu kan. Jadi, yang penting itu. Juga dari gaya hidup, dunia, ya kan. Dibajin makan makanan sehat. Dibajin, apa namanya, berolahraga, istirahat. Dibajin makanannya. Apapun itu istilahnya, itu saya nggak bisa atur ya. Tapi yang pasti, saya ingin supaya apa ya, apa yang saya share ini itu bisa bermanfaat buat. Oke.